Banyak orang yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang diinginkan itu harus dia capai dan harus dia miliki, sebagaimana yang diinginkan. Padahal Allah SWT sudah memberikan setiap manusia itu adalah haknya pribadi, haknya masing-masing, yang ketika dia sudah hak untuk memilikinya, maka dengan cara Allah lah dia akan, pasti akan memiliki hal itu. Maka setiap segala sesuatu berikanlah kepada memang yang memiliki hak untuk diberikan. Kalau memang itu hak kita, walaupun di dasar lautan, di atas langit sana, maka Allah SWT akan mendatangkan untuk kita. Dengan cara apapun sesuai dengan yang Allah kehendaki, kita berusaha itu adalah sebagai wasilah perantara, sarana untuk mendapatkan, yang memang sudah Allah jelaskan, yang sudah Allah berikan kepada kita, dan itu adalah sebagai hak kita. Begitu sebaliknya, kalau memang sesuatu itu bukan hak kita, walaupun sudah di tangan, walaupun sudah di mulut, walaupun sudah dikatakan dimiliki, tapi kalau memang itu bukan hak kita, maka Allah pasti akan mencaputnya. Kemudian diberikan kepada orang yang memang berhak untuk mendapatkan sesuatu itu. Sehingga di sini kita harus pahami bahwa apapun, kalau itu sudah menjadi hak kita, yang Allah sudah takdirkan kita miliki, maka pasti suatu saat nanti akan datang dengan cara apapun, karena Allah SWT mahu kuas atas segala hal. Sehingga kalau kita kehilangan sesuatu, kehilangan uang, kehilangan barang yang berharga, apalagi hanya kehilangan sendal, maka tidak perlu kita risau, tidak perlu kita kelisah, kenapa? Karena memang itu bukan hak kita, tapi kita yang beli, iya. Kita yang beli, tapi ternyata Allah SWT berkehendak yang lain, sehingga sendal itu memang kita yang beli. Tapi ternyata itu adalah Allah kirimkan untuk orang yang memang berhak, tapi lewat tangan kita. Kita akan mendapatkan pahala, karena sudah memberikan hak kepada mereka. Begitu juga dengan kalau misalkan kita kehilangan uang, sebetulnya itu uang bukan hilang. Allah lagi memberikan haknya kepada orang itu hanya lewat kita. Kita dititipi oleh Allah SWT harta, kemudian karena kita tidak amanah bisa jadi, maka Allah akan memberikan kepada orang yang dikehendakinya itu. Dan ingat, ketika Allah menguji seperti itu, kemudian kita nanti bisa bersabar, maka Allah pasti akan memberikan hak kita. Bisa jadi dengan kehilangan 20 juta, tapi bisa jadi nanti Allah akan memberikan ganti. Ya, misalkan dengan umroh gratis, bisa dengan mobil, bisa dengan rumah. Kalau seandainya itu tidak kehilangan dulu, bisa jadi tidak memiliki. Akhirnya adalah kita harus mensyukuri dan ucapkanlah Alhamdulillahirubul'alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Karena sebetulnya musibah itu adalah menurut perspektif kita. Kejelekan, kejahatan itu terkadang menimbulkan sesuatu hikmah yang besar yang sebelumnya belum pernah kita bayangkan. Dan ingat satu hal lagi bahwa, ketika kita melakukan sesuatu untuk mengejar apa yang kita inginkan. Itu Allah sudah tulis di lawal mafud, apakah itu hak kita atau bukan. Jadi kita usaha itu, ya seluruh saja. Karena itu adalah sebagai sarana untuk mendapatkan yang Allah sudah takdirkan. Kalau memang itu hak kita suatu saat pasti akan mendapatkan. Jika belum, maka Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Asalkan kita adalah orang yang tetap menjadi yang soleh. Dan menjadi orang yang dekat dengan Allah SWT.